Intro Halo pemeriksa langsung dari studio di channel Bursa Efek Indonesia Saya David Sanofel kembali hadir dalam program Agai Review yang merupakan program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia Livestreaming kami bisa anda saksikan di ideachannel.tv Ya pemeriksa kementerian perindustrian memastikan industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor andalan dalam memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional Dikutip dari antara news.com Menteri Perindustrian Air Harga Harta Tauk pada media mengatakan potensi industri makanan dan minuman di Indonesia bisa menjadi salah satu sektor andalan Di sisi lain, sektor makanan dan minuman mempunyai food innovation and food security yang merupakan salah satu kunci daiseng di sektor ini Capaian kinerja sektor makanan dan minuman Indonesia selama ini tercatat konsisten dan terus positif Mulai dari perannya dalam meningkatkan produktivitas, investasi, ekspor, hingga penyerapan tenaga kerja Kemen Perin mencatat sepenyang tahun 2018 industri makanan dan minuman membutuhkan sebesar 7,91% atau melampaukan pertumbuhan ekonomi nasional di 5,17% Bahkan pertumbuhan produksi manufaktur besar dan sedang pada tirun 4 2018 naik sebesar 3,90% years on years terhadap tirun 4 2017 Salah satunya disebabkan oleh meningkatnya produksi industri minuman yang mencapai 23,44% Selanjutnya, industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang menerbang pertumbuhan investasi nasional Pada tahun 2018 Menyumbang hingga 56,60 triliun rupiah Kemen Perin optimis industri makanan dan minuman nasional mempunyai kontroposan inovasi produk dalam memenuhi kebutuhan konsumen dalam dan luar negeri Berbagi sumber Untuk IDX Channel Ya Bumsa, untuk market review kali ini kita akan membahas peluang dan tatangan sektor konsumer di 2019 Nanti kita juga akan mencoba menghubungi dari Sekjen Gabung Apusaha Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI, Bapak Indrayana terkait juga dengan industri makanan minuman menjadi sektor andalan Kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan Bapak Ewin Semayang merupakan Head of Research dari MNC Sekuritas kita akan langsung sahabat saja Pak Edwin, apa kabar Anda Pak? Selamat pagi Mas, Pak Edwin Terima kasih juga Pak Edwin sudah meluangkan waktu di IDX Channel Topik kita adalah peluang dan tantangan sektor konsumer di 2019 Pak Edwin, bagaimana Anda melihat laju dari sektor konsumer terutama di awal tahun 2019 ini? Ya, kalau kita lihat memang topik daripada outlook kami juga memang adalah salah satu sektor yang menjadi penahan yang menjadi support untuk IHSG tahun 2019 ini adalah memang sektor konsumsi dan itu tidak terlepas dari kinerja dari mungkin kita lihat mungkin kalau kita lihat dari kuartal pertama 2016 sektor konsumsi itu biasanya di atas daripada rata-rata GDP per kuartalan dan itu akan memberikan kekuatan buat emitter-emitter di bawah di sektor tersebut jadi memang kita penekanan salah satu untuk di tahun ini adalah sektor konsumsi ini Baik, kita akan coba review sedikit Pak Edwin di 2018 seperti apa untuk saham-saham yang ada di sektor konsumer ini apakah pergerakannya relatif stabil? Justru lebih banyak tertekan kalau kita review juga di 2018 kemarin nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga lebih cenderung berkalami pelemahan Iya, jadi kalau kita lihat tahun lalu kan memang yang perform itu salah satu adalah misalnya kita lihat sektor batubara ya kan sektor energi ya lalu juga beberapa sektor lain tapi kita lihat yang cukup boleh dikatakan stabil dalam arti tidak terlalu tinggi kenaikannya tetapi lumayan stabil saham-saham adalah sektor konsumsi tersebut dan itu tidak terlepas dari bukan hanya soal nilai tukar mas tapi juga adalah dari suku bunga juga yang begitu agresif kan jadi kalau kita bicara sektor konsumer, sektor konsumsi itu terkait lagi dengan sektor-sektor yang terkait dengan sektor konsumsi juga bukannya sektor konsumsi itu sendiri tapi juga kayak misalnya propertis sebetulnya kan juga sektor konsumsi juga konsumer related lalu juga media lalu juga beberapa saham lain seperti itu baik tapi sebenarnya Pak Edwin untuk pembagian dari saham yang ada di sektor konsumer ini seperti apa dari data yang dapat oleh tim redaksi kami ada juga dari kosmetik ini dan juga household, kemudian juga ada food and beverage, kemudian juga ada houseware kemudian juga ada dari farmasi, kemudian juga ada dari beberapa produsen rokok ini nah dari beberapa saham yang ada di sektor konsumer god ini di 2018 kemarin mana yang lebih cukup menonjol pergerakannya bahkan mustahil dilihat dari subsektornya atau mungkin dari sisi persahamnya saja kalau kita lihat sektor rokok yang salah satu juga yang cukup perform tahun lalu karena proyeksi tahun juga tidak akan terjadi kenaikan lalu juga sektor bakalan minuman yang memang cukup stabil mas sementara kalau kita lihat dari beberapa sektor lain kayak misalnya kosmetik dan lain macam itu relatif stagnan ya kan karena memang jumlah emiten juga anggap begitu banyak dan ya mungkin penggunaan pada misalnya kosmetik dan produk ke dalam negeri juga belum banyak diminati oleh konsumer di atas lokal jadi lebih banyak konsumer makanan minuman dan tobaku lokok di 2018 kemarin nah apakah trendnya masih akan tetap berlanjut tidak di 2019 ini kalau menurut saya sih masih mas karena apa justru sekarang pendekatnya banyak ke sektor makanan minuman dan tobaku itu sebagai tier pertama saya apa namanya untuk pemilihan saham di 2019 ya tadi pun juga kita sampaikan informasi Pak Edwin dimana pemerintah ini juga sudah menetapkan sektor makanan minuman salah satu yang akan menopang dari perekonomian nasional korelasinya akan seperti apa Pak Edwin? ya korelasi sangat apa namanya kuat sekali dan kalau saya rasa yang paling stabil yang paling boleh dikatakan bisa menghadapi goncangan adalah sektor makanan minuman gitu loh mereka bukan hanya juga mengandalkan pasar lokal tetapi seperti Mayora, ICBP, segala macam itu juga memang justru banyak juga melakukan ekspor jadi mereka juga cukup kreatif cukup diversifat dalam hal untuk distribusi produk-produk mereka mas sementara kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi? iya, jadi kalau kita di atas kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ya di atas 5% mas rata-rata itu antara 5,1 hingga 5,3 untuk dari sektor konsumsi rumah tangga itu sendiri daya beli yang beberapa waktu lalu sempat mengalami penurunan berpengaruh tidak terhadap sektor konsumer PNI? saya lihat enggak karena kita lihat justru yang menahan dari GDP tidak turun di bawah 5 itu adalah konsumsi rumah tangga dan juga boleh dikatakan adalah dari spending dari pemerintah itu sendiri yang cukup banyak membantu sebetulnya untuk sektor konsumsi ini bertahan mas apakah ini juga memang kebutuhan pokok? setiap hari walaupun mengalami kenaikan ataupun ada perpengaruhan dalamnya ya masyarakat tetap akan melakukan pembelian begitu? iya, di samping juga kan boleh dikatakan kan apa namanya pemakaiannya kan besar sekali dan kalau boleh dikatakan produk-produk ini juga banyak digemari sebetulnya kan dan memang dibutuhkan seperti dikatakan tadi mas tadi jadi berbagai macam faktor membuat yaitu tadi sektor konsumsi makanan yang dibuatkan itu banyak diminati mas baik, nah 2019 dan juga merupakan tahun politik bagaimana juga pengaruh capai nanti kita akan lanjutkan kita akan cedat terlebih dahulu dan berhubungan setelah bersama kami Marker Review akan segera kembali sesaat lagi merancang masa depan harus dimulai sejak dini dengan investasi yang tepat berinvestasi di pasar modal merupakan pilihan yang tepat untuk masa depanmu sebagai lembaga kliring dan penyaminan di pasar modal Indonesia KPEI menerapkan mekanisme kliring secara netting sehingga proses penyelesaian transaksi bursa menjadi lebih efisien dan untuk memberikan rasa aman KPEI menjamin penyelesaian transaksi bursa bagi setiap anggota kliring KPEI aman, efisien, dan terjamin PR-nya buat regulator dan buat industri adalah gimana caranya buat aturan yang balance dia melindungi konsumen tapi juga jangan sampai dia menghambat inovasi lebih dari 90% startup di dunia itu gagal yang menyentuh BPN seluruhnya ditanggung oleh pemerintah dengan program BDSL itu makanya kita berhasil memberikan begitu banyak dan waktu yang begitu singkat kita harapkan seluruh tanah di seluruh Indonesia terdaftar Ya Bumsah masih di Market Review dan tadi sudah kita sampaikan dimana Kementerian Pendustrian memastikan industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor andalan dalam memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan saat ini kami sudah tergabung atau terhubung melalui saluran Lentelfon dengan Bapak Indrayana yang merupakan Sekjen Gabungan Fusaha Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI kita akan langsung sahabat saja bagaimana dengan tanggapan BAPMI terkait juga dengan kondisi ini Pak Indrayana Selamat pagi Pak TV Ya terima kasih Pak Indrayana sudah meluangkan waktunya di Idea Channel Pak Indra terkait juga dengan informasi dimana Kementerian Pendustrian memastikan industri makanan minuman menjadi salah satu sektor andalan Pak dalam memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional bagaimana tanggapan GAPMI terkait juga dengan kondisi ini Kami tentunya sangat senang dan santai ya Pak karena industri makanan minuman bisa menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi kalau data yang kami peroleh itu kami rasa juga online dengan yang ditatukan oleh Kementerian Pendustrian bahwa untuk 2018 industri grup itu sekitar 7,91 persen kemudian mungkin kalau 2017 sekitar 9 persen begitu ya Pak ya itu mungkin kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan industri makanan minuman relatif lebih baik dan kami harapnya akan terus meningkat di tahun-tahun yang datang Pak Baik tapi di 2019 proyeksi GAPMI seperti apa Pak Indra Yainan dan juga merupakan tahun pemilu ini ada kontribusi positif juga tidak? Kami juga optimis pasti akan naik ya jadi angka GAPMI itu sekitar 9 persen itu Pak estimasinya di ekonomi ini Pak dibandingkan dengan 2018 selalu peningkatan iya betul karena ya itu kami melihat kalau biarpun tahun politik ya pertumbuhan tetap tinggi bahkan mungkin konsumsi meningkat ya Pak ya banyak yang nonton debat kali jadi makin meningkat ada indikator pemilu di sini Pak mungkin? kalau dari kami betulnya indikatornya ikut ini Pak ikut kita punya tiklus penjualan ada jadi misalnya kalau produk-produk tertentu menjelang lebaran maka permintaannya akan tinggi nah itu udah ada polannya misalnya biskuit sirup minyak goreng nah itu udah kelihatan dengan yang lain kami gak gak ada persiapan kususus Pak cuma kami antisipasi pertumbuhannya masih akan favorable untuk industri makanan ini baik terkait juga dengan tantangan yang dihadapi oleh industri makanan minuman sampai sejauh ini Pak dari makro mungkin terlebih dahulu pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 2018 kemarin cenderung tertekan ini memberikan pengaruh yang signifikan juga tidak? kami melihat memang ada faktor makro juga berpengaruh Pak ya jadi tentunya kalau dampak itu ada isu tapi juga ada oportuniti Pak terutama misalnya dengan melemahnya rupiah maka kita akan memiliki price competitive lebih untuk produk-produk ekspor Pak ya sementara di awal 2019 ini rupiah lebih cenderung stabil Pak Indrayana ya yang jadi kami Pak sebagai industri memang mengharapkan untuk tertentu ya karena kita kan ada satu estimasi dalam perhitungan biaya kami berapa rupiah dan versi segala itu masuk dalam perhitungan KOSPI dan kami merasa cukup senang dengan predisibilisinya ya jadi misalnya ada stabil bisa terus kemudian yang menjadi faktor utama industri makanan hidup hidup itu adalah senti Pak jadi misalnya kita sudah mau lebaran kita supply untuk persediaan bahan industri makanan minuman supaya lancang itu yang kita harapkan ya kan Pak kemudian tentunya hambatan di dalam negeri maupun di luar negeri akan bisa meratasi produksinya lancar Pak baik dari sisi regulasi pemerintah seperti apa ini Pak Indrayana terhadap industri makanan dan minuman kita tahu juga beberapa kebijakan juga ada yang direncanakan akan ditetap diterapkan pajak mungkin terkait juga dengan plastik kemasan dan segala macam kemudian kondisivitas kebijakan dari regulasi pemerintah terhadap industri makanan minuman ya seperti seperti kami sampaikan tadi Pak dari industri makanan minuman itu kalau untuk kompetitif baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka kita ini harus ada satu kepaktian ataupun produksi yang jelas terutama terhadap persediaan bahan baku industri makanan minuman jadi kalau kita ini apa konsep-konsep yang ada kan sekarang itu global value kalau kita bisa bersaing di dalam negeri dengan baik maka di luar negeri biasanya bisa bersaing juga gitu ya tapi kalau nggak bisa berarti mungkin kita nggak bisa menahan kerbuan dari impor impor produk kan sekarang sudah kita sebut sudah original apa sudah asta ya ambatan tarifnya sudah rendah sehingga kompetitif industri itu kalau di dalam negeri bisa kompet itu satu base yang bagus itu keluar negeri juga bagus itu perlu regulator mendukung bayar baik terkait juga dengan regulasi dari beberapa negara terutama dari ASEAN dari data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami ini di kuartal pertama tahun 2019 ini industri makanan minuman agak sedikit terganggu ada beberapa penerapan dari beberapa negara ASEAN mungkin dari semacam regulasi ini cukup mempengaruhi industri makanan minuman di kuartal pertama di 2019 Pak Indra kalau ini Pak regulasi itu biasanya sekarang sifatnya non-tarif barrier jadi kalau yang tarif barrier kan sudah makin turun makin turun kenakan pergadangan bebas tapi kalau non-tarif barrier ya memang biasa industri atau siap negara pasti akan memprotek industri masing-masing dan itu juga dilakukan juga di Indonesia ya kita reciprokel aja tapi dari kami yang penting adalah ketersediaan bahan-bahan industri makanan minuman terjaga Pak kita misalnya hal-hal industri tapi sangat diperlukan kebutuhan garam kebutuhan gula kebutuhan mungkin yang seperti itu Pak yang yang supaya lancar ya dan kesimpulannya tadi di 2019 industri makanan minuman di Indonesia akan tetap tumbuh 9% jika dibandingkan dengan 2018 lalu Pak Indra iya Pak terima kasih Pak Indra sudah bergabung di IDX Channel Pak Indra terima kasih Pak Hufin salam sukses ya Pak Indra yang merupakan sekjen gabungan pengusaha makanan minuman Indonesia peluang dan tantangan sektor kosomer di 2019 di mana industri dan makanan minuman juga menjadi sektor andalan dan tadi dari perbincangan untuk industri makanan minuman diprediksi akan tetap tumbuh 9% di 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang lalu nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi terutama pengaruhnya terhadap saham dan sektor-sektor dari konsumer yang ada di Bursa Efek Indonesia nanti kita akan coba bahas bagaimana rekomendasinya kemudian juga tantangan dan strategi untuk berinvestasi juga seperti apa dan tetap bersama kami Mark Ariefi akan segera kembali sesaat lagi Jika Anda adalah investor saham Anda mendapat keuntungan di antaranya Capital Gain yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham Dividend yaitu pembagian laba kepada pemegang saham keuntungan lainnya investor bisa memperoleh pendapatan tambahan dengan meminjamkan sahamnya melalui layanan pinjam-meminjam efek atau PMA Apa itu PMA? PMA merupakan pinjaman efek sementara berupa saham dari investor untuk keperluan penyelesaian transaksi bursa Apa saja manfaat yang didapatkan? Investor memperoleh keuntungan 12% Investor tetap dapat menerima dana sebagai pengganti dividen jika ada pembagian dividen saat sahamnya sedang dipinjamkan Pendapatan yang diterima investor dari layanan PMA dapat digunakan untuk membayar biaya penyimpanan saham saat nilai saham turun investor tetap dapat memperoleh pendapatan hingga mengurangi potensi kerugian dan yang terpenting KPEI menjamin pengembalian saham yang dipinjamkan sesuai waktu yang telah ditentukan menarik bukan? Prosesnya sangat sederhana investor cukup menghubungi perusahaan sekuritas dan menandatangani formulir perjanjian PMA Selanjutnya jika terdapat kebutuhan penyelesaian transaksi bursa oleh peminjam saham yang akan dipinjamkan diserahkan kepada KPEI melalui perusahaan sekuritas Setelah proses PMA selesai maka KPEI akan mengembalikan saham yang telah dipinjamkan dan memberikan pendapatan kepada investor melalui perusahaan sekuritas Segera hubungi perusahaan sekuritas Anda Customer Care KPEI atau kunjungi website kami di www.kpei.co.id untuk mengetahui layanan PMA PMA pinjamkan sahamnya dapatkan manfaatnya terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Edwin Spayang saya akan coba sampaikan beberapa informasi grafis terlebih dahulu yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami terkait juga dengan peluang dan tantangan sektor konsumer di 2019 dan beberapa data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami dari berbagai sumber kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu dimana pertumbuhan produksi industri manufaktur tribulan keempat 2018 dimana untuk kategori industri besar dan sedang dimana industri makanan minuman juga termasuk ke dalam produksi industri manufaktur ini kita akan coba lihat bagaimana pertumbuhannya dimana industri manufaktur 2018 industri besar dan sedang ya dapat analisasikan juga di layar televisi anda industri minuman ternyata mengalami pertumbuhan yang paling tinggi ada di 23,44% kemudian disusul industri percetakan dan reproduksi media rekaman di 16,15% sementara industri komputer para elektronik dan optik justru mengalami penurunan di 16,87% dimana industri minuman juga termasuk ke dalam industri besar sedang dimana secara year on year mengalami penguatan di 3,90% dimana industri minuman juga memberikan sumbangan terbesar 23,44% kita beralih ke grafis selanjutnya masih di pertumbuhan produksi industri manufaktur dari bulan keempat 2018 tapi lebih ke arah industri mikro kecil secara year on year nya grafis selanjutnya pertumbuhan produksi industri manufaktur dari bulan keempat 2018 industri mikro kecil secara year on year tumbuh di 5,38% sementara yang memberikan penyumbangnya adalah industri percetakan dari produksi media rekaman di 22,08% kemudian juga ada industri jasa reparasi pemasang mesin dan peralatan ada di 11,85% dan industri pengolahan tembakau justru turun di 19,97% kita beralih ke grafis selanjutnya pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang IBS 2018 dimana tadi industri minuman juga termasuk di dalamnya dapat anusiasikan juga di layar televisi anda bagaimana pergerakannya sejak 2003 2004 2015 2016 2017 hingga 2018 dimana naik 4,07% dibandingkan dengan 2017 yang lalu 4,07% kita beralih ke grafis selanjutnya laju pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang untuk quarter and to quarter lagi-lagi industri minuman juga termasuk di dalamnya kita akan menasasikan juga di layar televisi anda laju pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang quarter to quarter ke grafis selanjutnya laju pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang quarter to quarter dimana di 2017 sementara juga di 2018 kuartal pertama kuartal kedua dan kuartal ketiga dan kuartal keempat di 2017 sementara di 2018 ya di kuartal keempat 4 minus 0,61% kemudian di 2018 di kuartal keempat kembali ke zona positif ya di 0,9 ini posisinya kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat juga bagaimana laju pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang secara year on year tadi kuartal ke kuartal kemudian juga pertahunannya kemudian juga kita lihat secara year on year di 2017 2018 fluktuasi yang terjadi tertinggi di 5,46 di 2017 sementara di 2018 tertinggi ada di 5,36 persen ini di kuartal pertama sementara di 2017 di kuartal ketiga pertumbuhan tertinggi yang terjadi kita berlari ke grafis selanjutnya pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang menurut jenis industri di 2018 apakah industri makanan yang memiliki pertumbuhan terbesar yang mana naksikan juga di layar televisi Anda grafis 5 pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang menurut jenis industri di 2018 industri makanan di 7,40% industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia ada di minus di 4,95% grafis yang kelima pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang menurut jenis industri di 2018 kembali berbincang bersama dengan Bapak Edwin yang merupakan Head of Research dari MNC Sekuritas Pak Edwin kita lanjutkan kembali dari grafis tadi Pak Edwin industri makanan minuman sumbangannya memang cukup besar ya Pak ya dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya tadi pun juga dari Kapin menyatakan juga menyatakan hal yang sama begitu nah bagaimana tanggapan dari sisi Anda sebagai analis terhadap industri makanan minuman menjadi andalan dan prospek kedepannya akan seperti apa iya karena memang tiap tahun ya seperti saya tadi di awal contoh dari mulai 2016 saya kuartal 1 aja kita lihat pertumbuhannya itu di atas rata-rata daripada GDP nasional sehingga kita memasukkan sektor daripada makan minuman ke dalam protokol kita tapi mungkin kalau misalnya kita bandingkan kecepatan daripada misalnya per tahun tersebut mungkin agak sedikit beda-beda dimana tahun lalu kan kita lihat sektor yang di tahun ini karena boleh dikatakan hampir semua sektor itu mengalami boleh dikatakan perlambatan sehingga sektor yang paling defensif sekarang dan paling bisa menahan untuk jatuh daripada apa namanya GDP adalah sektor makanan minuman nah itu karena kalau misalnya kita baca reporter BPS ini gabungan antara akomodasi makanan minuman itu tumbuh di kuartal lalu itu adalah sekitar 5,95% ya kan tahun kuartal sebelumnya sekitar 5,9% itu jauh di atas pertumbuhan daripada GDP kita secara nasional sehingga memang makanya tahun ini kita fokus kepada sektor makan minuman yang salah satu sektor yang kita boleh dikatakan gadang-gadang yang bisa bertahan oke dari sektor consumer good maksudnya begitu dari subsektornya lebih ke makanan minuman 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 lalu juga ada rokok seperti itu baik nanti kita akan lanjutkan PUN kita akan cedah terlebih dahulu dan pembicara telah bersama kami Margarie akan segera kembali sesaat lagi selamat menikmati do not put your eggs dan transaksi Anda terjadi semua karena ada KPE selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati industri makanan minuman guna mendorong kinerja ekspor dimana pemerintah menilai selama ini industri makanan minuman mampu menunjukkan kinerja yang positif pemerintah akan memprioritaskan industri makanan dan minuman untuk mendorong kinerja ekspor pemerintah menilai selama ini industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja yang positif serta tumbuh dengan signifikan apalagi industri mamin tahun ini diharapkan mampu mencetak pertumbuhan gemilang sebesar 9,86 persen. Guna mendukung langkah tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah melakukan penyederhanaan perizinan agar menarik banyak investasi yang masuk. Kemudahan perizinan utamanya diberikan untuk investasi yang berorientasi ekspor dan produk substitusi impor. Makanan dan minuman itu menjadi prioritas karena gerutnya tinggi, 9 persen. Gerut di makanan dan minuman, itu gede banget. Sehingga ini industri ini harus diberikan dukungan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor makanan secara kumulatif di tahun 2018 tercatat sebesar 31,27 miliar USD atau turun 6,13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Sementara itu ekspor minuman secara kumulatif 2018 naik 3,5 persen menjadi 126,82 juta USD. Dari Jakarta, Randi Aditya, IDX Channel. Ya, Bumsa masih di market review dan terima kasih juga untuk karya masih bergabung bersama kami. Dan berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat 10 emiten konsumer dengan kapitalisasi terbesar data per 29 Januari 2019. Sudah panasasikan juga di layar televisi Anda dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ya, peringkat pertama ada PT HM Sampurna TBK atau dengan kode saham HMSP dengan kapitalisasi di 30,64 miliar USD kemudian diikuti oleh PT Unilever Indonesia atau UNVR dengan kapitalisasi 25,88 miliar USD kemudian juga ada kudang garam ada di 11,57 miliar USD Indofood CBP atau ICBP di 8,90 miliar USD KW Pharma di 5,36 miliar USD Indofood atau INDF di 4,80 miliar USD Mayora atau EMYOR di 4,11 miliar USD dan multibintang Indonesia MLPI di 2,39 miliar USD PT Kimia Pharma TBK atau KAF di 1,27 miliar USD dan PT Indofarma TBK atau INOF ada di 1,0 miliar USD Ketelan juga kembali berbincang bersama dengan Bapak Edwin Subayang merupakan Head of Research dari MNC Securitas Dari kapitalisasi tadi Pak Edwin tampaknya ini HMSP yang menurutnya beringkat pertama kemudian juga diikuti oleh Unilever apakah ini juga menjadi acuan tidak kepada para investor ketika ingin masuk ke dalam sam-sam yang berbasis konsumer ini? Iya, jadi kalau misalnya benar itu saham-sam yang sering dilihat tapi juga dilihat adalah bagaimana berapa persen mereka memberikan listing ke bursa sebetulnya nah kalau kita lihat dari saham-sam misalnya sektor Tobako tadi Rokok tadi Gudanggara mungkin lebih besar kali ya yang apa namanya yang di listing yang diada di bursa Indonesia di Bahaya Mesampurna makanya melalui indeks asian yang baru itu kan mereka lebih juga di lebih dihargai jadi benar karena memang salah satu yang apa namanya yang boleh dikatakan bertahan dan trus bertumbuh cukup bagus di tahun 2018 kemarin adalah memang sektor Rokok kemarin Mas dan kita lihat tahun ini seiring tidak akan dinaikkannya cukai Rokok itu membuat mengapa saham-saham sektor Rokok ini terutama kita lihat yang valuasi mas Cukumura adalah guna garam banyak diburu oleh investor-investor terutama investor besar mas baik kalau kita lebih mengerucut lagi untuk dari konsumura produsen Rokok disana ada haem sempurna kemudian juga ada gudang garam kemudian juga beberapa dari emiten Rokok lainnya apakah memang yang paling aktif diperdagangkan memang haem sempurna dan gudang garam saja Pak Irwin? iya jadi kalau kita lihat bukannya soal aktif diperdagangkan tapi kita lihat adalah valuasinya mas oke baik valuasi seperti apa? ya kalau kita lihat dari valuasinya gudang garam ini kan boleh dikatakan untuk tahun ini kita valuasi itu sekitar 105 ribu jadi ada peluang sebetulnya guna garam itu akan menunjuk 105 ribu ya sementara kita lihat time sampurna itu sekitar 4500 nah seperti itu mas dari berapa pilihan Anda lebih menetapkan guna garam di pilihan pertama? kalau misalnya kita nasabah institusi ya otomatis dan kapital sepasar yang ada di ini dan besar daripada saham yang di listing adalah apa guna garam mas dari proyeksi dari outlook dan selanjutnya adalah time sampur walaupun kita lihat kemarin baru-baru beberapa hari ini ada satu saham lagi Wismilak Wim ya itu naik signifikan karena emang boleh dikatakan tidak terlalu aktif diperdagangkan tapi memang secara valuasi boleh dikatakan murah karena emang mereka dia paling terkecil makanya ngeheran saham Wim beberapa waktu lalu naik signifikan karena itu tadi mereka dia sangat lagging sekali mas baik yang termasuk ke dalam tobacco manufacture dari subsektor dari consumer goods ada gudang karam HMSP ada Wim Wismilak Inti Makmur TBK kemudian juga ada RMBA ada Bentul International Investama TBK di sana begitu dengan keempat saham ini yang Anda rekomen tadi ada gudang karam pertama kita lihat adalah gudang karam kedua sebetulnya kalau misalnya kita lihat pasti adalah HMSP ketiga adalah Wim walaupun kita lihat Wim ini boleh dikatakan lebih kecil dari kedua di atas tadi tapi memang kalau kita lihat dari sisi valuasi memang paling lagging paling murah dari likuditas seperti apa likuditas masih tetap saham purna dan gudang karam walaupun akhir-akhir ini karena emang mata investor sekarang tertuju kepada saham rokok yang ketinggalan sehingga likuditas pada Wim cukup aktif sekarang mas baik satu lagi ada RMBA Bentul International Investama kurang kinerja juga kurang begitu mumpuni lalu juga kita lihat likuditas juga kurang sehingga memang boleh dikatakan RMBA jarang sih kita tengok saham tersebut baik lebih direkomendasikan kudang karam kemudian juga HMSP ya untuk dari saham-saham produsikan rokok yang ada di konsumer tadi dari kapitalisasi juga ada HMSP kemudian juga gudang karam tadi Pwin juga mengatakan jangan dilihat dari sisi kapitalisasinya saja tapi juga dari sisi besaran yang listing dimana gudang karam tadi lebih direkomendasikan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dalam mengambil keputusan investasi nah yang kedua dari kapitalisasi tadi ada Unilever di 25,88 miliar dolar Amerika dimana Unilever tergabung ke dalam kosmetik ini dan juga household tampaknya juga Unilever dari sisi market cap juga cukup besar dibanding ke juga emitter lainnya tapi kalau kita lihat secara falosi sebetulnya boleh dikatakan Unilever ini sudah cukup apa namanya mahal mas ya sehingga memang boleh dikatakan gak heran saham Unilever ini agak sedikit ketinggalan karena memang valuasi sudah cukup mahal mas untuk Unilever Anda masih rekomendasikan? mungkin kalau bisa kita pilih ya kita pilih saham sektor konsumen lain lebih bagus mungkin masuk ke ICBP kah atau mungkin masuk ke pizza kah atau mungkin bisa masuk ke hoki kah atau kita bisa masuk ke mayoran misalnya sebagai contoh mas dan tentu punya alasan khusus siapa yang kini nanti kita akan coba bahas lebih dalam lagi dan rekomendasi anak kita akan jadat terlebih dahulu dan pemerintah bersama kami Marker Review akan segera kembali sesaat lagi awalnya gak langsung yakin tapi setelah ikut dua kali acara edukasi Bursa Efek akhirnya tertarik juga karena mudah saya ajarkan ibu-ibu lain sampai anak saya juga ikutan selesai dagang saya bawa seratus ribu untuk nabung saham hasilnya hasilnya jelas sekarang yuk kita ada bursa sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI Adi Es Rukman pada media mengatakan pada kuartal 2 2019 belum lihat ada lonjakan terhadap ekspor justru industri makanan dan minuman mengalami sedikit gangguan di beberapa negara terkait NTM atau non-tariff measure sayangnya NTM ini terjadi di seluruh negara ASEAN GAPMI menambahkan gangguan NTM berpengaruh besar terhadap ekspor yang dilakukan Indonesia apabila tidak segera ditangani oleh sebab itu perlu dilakukan negosiasi maupun kerjasama antar pemerintah langkah-langkah pemerintah dengan insentif melakukan perlindungan dengan negara lain seperti CEPA FTA dan PTA nilai bisa mengurangi tekanan NTM terhadap produk imamin Indonesia selain adanya gangguan NTM bijakan-kebijakan semacam special safeguard peraturan label yang merubah-ubah standar bahan yang berbeda-beda antar negara dan persyaratan sertifikat yang kadang diwajibkan oleh pihak swasta maupun pemerintah membuat produk imamin Indonesia sedikit mengalami kesulitan selain itu beberapa negara Amerika Latin dan Afrika menerapkan bea masuk yang cukup tinggi padahal negara-negara tersebut juga memiliki pasar yang potensial untuk menjadi area pemasaran baru produk imamin Indonesia Pemerintah juga diminta GAPMI bertindak cepat membantu para pelaku industri apabila mengalami kesulitan berbagi sumber untuk IDX Channel Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Evin Sembayang merupakan Head of Research dari FNC Sekuritas Pai Evin kita lanjutkan kembali tadi dari produsen Rokok sudah kita bahas Pai Evin dan juga Anda rekomendasikan kita akan coba lihat dari beberapa subsektor lainnya dari konsumer ini dari Unilever tadi Anda juga sudah berikan rekomendasi Anda kemudian dari Unilever sendiri juga ada beberapa di subsektornya ada beberapa saham lain ada ADES Akasawira Internasional ada MBTO Martina Berto kemudian juga ada MRAT Mustika Ratu TCID Mandom Indonesia TPK tapi tampaknya dibandingkan dengan beberapa saham lainnya Unilever lebih banyak diperdagang Gampai Evin bagaimana? analisis Anda karena produknya juga memang lebih bervariasi dan juga memang saluran distribusi yang paling lengkap adalah juga memang Unilever sehingga memang tidak heran apa namanya Unilever yang paling banyak diperdagangkan untuk di Bursa Mas Lagi Pak Evin rekomendasi Anda untuk Unilever? Iya Jadi untuk Unilever saya melihat sih sebetulnya kita bisa melakukan Bion weakness karena memang sahamnya sudah naik terlalu tinggi jadi sebaiknya kalau misalnya ada kecatuan daripada saham tersebut itu lebih bagus untuk di koleksi level menarik yang bisa diperhatikan untuk Unilever Iya kalau untuk Unilever kalau saya melihat ini sebentar Mas ya kalau untuk Unilever kita lihat bisa masuk itu Rekomendasi untuk Unilever? Iya melakukan Bion weakness Mas karena memang sudah apa namanya cukup tinggi Mas ya jadi kita bisa melakukan Bion weakness untuk saham Unilever tersebut jadi mungkin kita bisa melakukan Bion weakness di bawah kurang lebih sekitar Rp49.000 Mas untuk Unilever saat ini tinggi sekali sudah hampir Rp50.000an Mas Rp50.000an untuk pesisit apakah di rekomendasikan untuk Bion weakness Bion weakness koreksi terlebih dulu baru masuk iya jadi lebih bagus untuk melakukan itu Rp49.000an dengan target price Pak Edwin sebetulnya sih sudah mulai tipis mas ya target price untuk Unilever tersebut kalau kita melihat itu kurang lebih hanya sekitar Rp51.000an jadi sudah mulai sangat terbatas sekali terhadap apa namanya kenaikan dari saham Unilever tersebut baik untuk Unilever kemudian kita akan coba beralih dari beberapa subsektor lainnya dari konsumer ke food and beverage tadi ada juga beberapa Anda rekomendasikan Pak Edwin ada Emyor di sana ada ICBP juga Anda rekomendasikan kemudian juga ada Hoki tadi juga Anda rekomendasikan ini bagaimana perkembangan dari beberapa saham ini di awal 2019 Pak Edwin kalau menurut saya sih mungkin cukup menarik mas ya jadi apa namanya secara pelan mereka juga mulai merespon daripada kiderja fundamental mereka ya dan kalau kita lihat juga kan kita bandingin dengan valuasi mereka juga masih cukup jauh jadi investor terus terang apa namanya melihat kita lihat juga nanti perkembangan untuk tahun 2019 juga cukup apa namanya cukup bagus untuk diharapkan ya mereka memburu saham-saham tersebut untuk ICBP Mayor Hoki ada pizza PJJA lalu juga ada ada food itu banyak diburu baik di kuartal keempat di 2018 beberapa amitnya juga sudah merenglis bagaimana proyeksi dari MNC sekuritas kinerja mereka di 2018 kalau kita lihat inline mas ya jadi inline dan kalau kita lihat untuk tahun ini mereka perkiraan tumbuh antara sekitar 7,5% sampai 10% makanya seperti CBP kita membuat target price itu tahun 2019 sekitar 11.500 CBP di? 11.500 lalu kita lihat ada EMIOR di 3.135 ada Hoki di sekitar 1.075 jadi itu apa namanya sebagai acuan kita untuk valuasi masing-masing rekomendasinya Pak Erwin dengan posisi harga asal ini ke beberapa saham yang lebih anda rekomendasikan di konsumer kelebih kepada subsektor food and beverage buy untuk saham tersebut ya lebih ke arah untuk trading jangka menengah atau lebih jangka menengah panjang bisa mas karena ya itu tadi kita perkirakan kinerja mereka di 2019 ini cukup bagus dan kalau kita lihat dari valuasi kan dengan harga sekarang masih ada potensi upset masih cukup besar potensial upsetnya masih cukup besar ada ICBP tadi kemudian juga ada EMIOR kemudian juga ada Hoki ada pizza penatang baru ini dan juga direkomendasikan buy di posisi harga asal ini untuk saham-saham yang ada di sektor konsumer lebih kepada food and beverage nah kita akan coba beralih ke subsektor lainnya dari farmasi Pak Edwin peluangnya di 2019 tapi kalau kita review di 2018 lalu farmasi lebih cenderung tertekan atau volatilitasnya seperti apa lebih cukup lebih cenderung tertekan sehingga volatilitasnya tidak terlalu besar karena mereka sangat sensitif sekali terhadap nilai tukar dolar rupiah makanya beberapa juga sebetulnya tidak terlalu bagus pertumbuhan di 2018 kemarin nanti kita akan coba bahas lebih detail rekomendasi Anda seperti apa kemudian juga peluang datang tangan dari konsumer di 2019 secara keseluruhan juga seperti apa kita akan cedah kita masih punya satu semen lagi Pak Edwin dapat bersama-sama bersama kami Margarify akan segera kembali sesaat lagi ingin berinvestasi di pasar modal percayakan saja ke perusahaan kami yang sudah dijamin oleh KPEI KPEI adalah lembaga kliring dan penjaminan yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli yang tidak saling kenal fungsi KPEI untuk menentukan hak dan kewajiban serta memastikan dipenuhinya seluruh hak anggota kliring saat jatuh tempo jadi jika terjadi kegagalan penyelesaian dari anggota kliring tertentu anggota kliring lainnya tetap menerima hak-haknya hadirnya KPEI membuat penyelesaian transaksi bursa menjadi aman efisien dan terjamin secara net profit target kita sudah di atas untuk ornical baik penjualan orn-export mau kendalaan lebih kita bisa bersemenjual 4 juta ton kita dapat kemaikan yang sekitar 1% di tahun 2019 kami menargetkan untuk bisa menjual atau memproduksi airnical sebesar sekitar 30 ribu ton di tengah ketidakpastian global yang betul-betul sulit diprediksi Alhamdulillah ekonomi Indonesia itu kinerjanya cukup baik perbankan mendelian pembiayaan dari pasar modal juga cukup kuat hampir 180 triliun penerbitan dari saham publikasi korporasi MTN maupun yang lain-lain ya Pak Menzal masih di market review dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Edwin yang merupakan head of research dari MNC sekretar Pak Edwin kita lanjutkan kembali subsektor dari consumer good tadi dari informasi yang sempat terputus tadi Pak ya pembahasannya Anda katakan peluangnya di 2019 akan lebih cerah dibandingkan dengan 2018 salah satu indikatornya adalah pergerakan nilai tukar rupiah yang lebih cenderung stabil jika dibandingkan dengan 2018 lalu dimana agresivitas defat menaikkan suku pengajuan juga mengalami pengurangan di 2019 tapi di sisi lain terkait juga dengan perluasan layanan jaminan kesehatan jaminan kesehatan nasional juga memberikan andil juga tidak untuk farmasi ini iya kalau misalnya kita lihat dari emiten farmasi siapa sih yang banyak menghasilkan obat-obat jenerik karena kalau kita bicara tentang jaminan kesehatan nasional kan lebih banyak masuk ke obat-obat jenerik nah kalau kita lihat disini adalah lebih banyak ke indofarma dan ke kimia farmas sebentar kalbi farmas itu sangat kurang sekali atau tempos sangat kurang sekali jadi terbuka peluang sebetulnya untuk sam-sam yang memang banyak memproduksi dari obat-obat jenerik tersebut untuk bertumbuh walaupun yang jadi kendala sekarang adalah mengenai kuota-kota keterjanda dan untuk jaminan kesehatan tersebut sebetulnya baik tapi kalau diklasifikasikan dari mereka yang tergabung ke dalam farmasi yang memproduksi obat jenerik ini porsinya lebih ke mana ini untuk emiten-emitennya iya jadi tadi saya katakan indofarma dan kimia pharma mas indofarma dan kimia pharma tapi kalau misalnya kita bicara tentang obat jenerik sebetulnya marginnya tidak begitu besar juga mas ketimbang kalau misalnya kita bicara obat-obat patent sebetulnya makanya keheret kalau kita lihat dari margin keuntungan dari atau margin penjualan dari indofarma dan kimia pharma juga tidak terlalu tinggi sebetulnya rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di subsektor dari konsumer ini lebih ke paruasi kalau kita lihat kami sebetulnya kurang begitu merekomendasikan mas karena terus terang pertumbuhan daripada untuk farmasi tersebut memang lebih lambat atau lebih agak lebih lambat ketimbang sektor lain sehingga dalam membuat valuasi tersebut juga dan target price juga tidak begitu tinggi sebetulnya makanya tidak heran kalau untuk saham-saham farmasi tersebut mungkin kita kurang banyak merekomendasikan karena itu tadi potensi upside daripada saham-saham tersebut memang terbatas nah ketika dari para investor sudah ambil posisi ke dalam saham-saham yang ada di subsektor ini dari konsumer ada farmasi ini Anda lebih remudasikan untuk kartus dan pindah ke konsumer lainnya atau seperti apa strategi dalam mereinvestasi kalau saya lihat sebaiknya kalau memang sudah mendapatkan keuntungan karena memang dia akan lebih lambat kenaikan daripada earningsnya otomatis akan tersebut daripada kenaikan lebih lambat kenaikan daripada harga sahamnya sebaiknya untuk switching ke saham sektor konsumer lain yang besar sekali potensi untuk naik adalah seperti contoh tadi kita lihat ICBP misalnya atau mungkin kita bisa lihat masuk ke Mayora atau misalnya ke pizza atau ke goods atau ke food nah itu yang mungkin lebih banyak atau lebih cepat kenaikan daripada sahamnya nanti gitu loh dan itu juga terkait dengan nature sebetul produk daripada bisnis tersebut begitu loh meskipun tujuan dari para investor lebih ke arah untuk jangka panjang apakah outlook dari formasi juga Anda melihat masih belum begitu menarik sampai show ini karena itu tadi pertumbuhannya itu terbatas mas ya maksimal kalau menurut saya sih mungkin hanya kurang lebih sekitar 10 persen bahkan kalau misalnya kita laporan keuangan daripada Pak Prost kemarin bahkan mengalami penurunan sebetulnya kan gitu loh ya itu tadi jadi itu membuat kalau misalnya kita bisa memilih sektor lain atau mungkin dalam subsektor aja kenapa enggak kita bisa memilih subsektor lain ketimbang mungkin ke farmasi tersebut nah itu mas baik strategi dari berinvestasi untuk saham-saham yang ada di subsektor dari consumer good tapi Anda melihat Pak Ivin selain dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kemudian tadi juga ada perluasan untuk BPJS kemudian juga beberapa indikator lainnya terutama terkait juga dengan food and beverage kemudian juga makanan dan hidupan di 2019 merupakan tahun pemilu ini memberikan andilan cukup besar juga tidak apa kalau kita bandingkan dengan pelaksanaan pemilu di beberapa tahun yang lalu saya rasa akan sangat menyumbang cukup besar mas karena apa namanya nature and politics ya kayak misalnya mungkin kopi akan makin banyak dipakai mungkin lalu mie juga mungkin akan banyak dipakai ya kan baik nanti mungkin kuota-kuota mungkin operasi-operasi senyat misalnya seperti itu kan lalu juga kita lihat apa namanya adanya juga apa namanya jumlah sekarang kan kita lihat berapa besar sih orang yang akan mencalorkan diri orang kan perlu sekitar 3 juta sekitar 14 miliar itu sebetulnya bisa juga menjadi semacam apa namanya likuditas bagi sektor konsumsi jadi kalau saya lihat mie rokok lalu juga mungkin telekomunikasi nah itu juga mungkin bisa menarik di saat-saat pemilu seperti ini mas baik pasca pemilu disambut juga dengan puasa dan lebaran artinya ada rentetan ini untuk yang dampak kepada samsa yang ada di sektor ini ya karena memang sifat desiklikal mas ya jadi pasti biasanya memang apa namanya pada masa-masa puasa nanti dan masa-masa hari raya nanti itu akan lebih besar sebetulnya peningkatan penjualannya ya ya bukan hanya mungkin karena konsumsi dari masyarakat mungkin akan lebih banyak nanti pas lagi pas bulan-bulan dan juga bisa juga kan dijadikan hadiah untuk yang berhari-hari segala macam jadi menurut saya sih mungkin itu dua momen yang cukup besar yang bisa mendorong sebetulnya sektor konsumsi di tahun 2019 ini strateginya Pak Edwin ketika menghadapi dua momen ini untuk samsam yang ada di konsumer ini saya sih memang dari awal tahun sudah merekomendasikan untuk beli mas jadi kayak seperti ICBP Mayora Hoki Pizza lalu juga ada goods ada food ya kan itu samsam yang menurut saya sih menarik untuk di koleksi karena apa namanya ada potensi cukup besar di tahun ini lebih meningkat ketimbang di tahun lalu itu pertama lalu kedua juga kan inflasi kita kan terjaga mas hanya sekitar tiga pertanyaan itu juga membuat daya beli daripada masyarakat cukup kuat juga lalu juga tadi terjaganya nilai tukar tidak ada jadi itu membuat semuanya lalu juga kita ada dana desa KJP dan segala macam aja itu membuat sebetulnya sebagai daya tahan sektor konsumsi untuk bisa bertumbuh di 2019 ini baik, Pak Edwin terima kasih atas ulasannya dan rekomendasinya semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia terima kasih Pak Edwin dan pembesar demikian berbicara kami bersama dengan Bapak Edwin Sebayang merupakan Head of Research dari MNC Securities akhirnya selanjutnya dan seluruh kerjaan bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!